Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK bersama sutradara Garin Nugroho merilis film berjudul Nyanyi Sunyi Dalam Rantang di Jakarta Teater Tamrin, Jakarta Pusat, Senin Sore. Selain dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Dunia yang dirayakan setiap tanggal 9 Desember, penayangan film ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Proses pemilihan hakim kemarin itu. Film berjudul Nyanyi Sunyi Dalam Rantang diputar di Jakarta Teater Tamrin, Jakarta Pusat, Senin Sore. Disutradara oleh Garin Nugroho, film yang berangkat dari konflik masyarakat termarjinalkan sengaja dibuat dengan konteks yang sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat. Selain dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Dunia yang dirayakan setiap tanggal 9 Desember, penayangan film ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Ini berangkat dari permasalahan-permasalahan konflik nyata yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat, yang kemudian mungkin penanganannya itu tidak transparan, tidak amutabel yang membuat masyarakat termarjinalkan ya, apalagi yang tidak memiliki akses ya. Jadi, film ini sengaja dibikin dalam konteks yang sangat sederhana, tapi benar-benar sangat mudah dipahami oleh masyarakat banyak. Dan ini menggambarkan paling tidak realita kehidupan nyata yang ada di masyarakat, bagaimana masyarakat begitu tidak berdaya ketika menghadapi suatu kekuasaan yang tak terkontrol. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang ikut menyaksikan langsung film tersebut memberikan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi melalui media film. Menurutnya, film tersebut sangat relate dengan kondisi yang ada, dengan menggambarkan korupsi hingga gratifikasi, yang dilakukan di tingkat elit dan memiliki dampak besar bagi masyarakat. Bima Arya berharap film ini dapat ditonton oleh para pejabat di tanah air, guna memberikan pemahaman terhadap mereka. Yang harus nonton film ini ya Bupati, Wali Kota, benar-benar para pejabatnya harus nonton film ini. Setuju, setuju. Jadi, Pemendagri mengimbau nih teman-teman Bupati, Wali Kota untuk nobar lah. Yang nobar film ini, ya biar tahu bahwa dampaknya itu pada warga itu sebegitu, dahsyatnya, menderitanya. Dan sekecil apapun yang kita lakukan, harusnya bisa mempositasi lebih baik. Film yang dibintangi Dela D'Artian sebagai puspa ini melambangkan sosok yang selalu kalah, namun memiliki tekad yang luar biasa kuat untuk memperjuangkan keadilan. Rantang dalam film ini pun menjadi simbol sebuah harapan bahwa di negeri ini masih ada hukum walaupun kecil. Rizky Itiariahya, Jakarta.